Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Subhanakala almalana illa ma'allamtana innakantal alimul hakim wala fahmalana illa ma'fahamtana innakantal jawadul kerim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahulhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah Mendengar pemberitaan-pemberitaan berkaitan dengan tol cipali atau jalan tol cipali Jawa Barat kalau tidak salah itu Sering sekali terjadi Kecelakaan Teman-teman kita juga sahabat kita Di sana pernah menyampaikan Bahwa sering kali terjadi kecelakaan Wallahualam apakah Human error atau Mungkin atau Kesalahan teknis dan segala macam Atau memang gangguan jin Nah ini yang perlu Istilahnya kita ketahui Atau bahkan kita atasi Apabila ada gangguan jin Yang berkeliaran di sana Sehingga kemudian membuat Lalai atau bertambahnya lalai driver Sehingga kemudian terjadi Kecelakaan-kecelakaan yang cukup sering Di tol cipali Apalagi Akhir-akhir ini atau beberapa Ketua yang lalu Kami juga mendapatkan berita Wallahualam Jadi diberitakan disitu Ada orang yang kemudian Dia ngaku drivernya itu Tidak mengantuk Tapi tiba-tiba keluar dari jalur Jadi tiba-tiba keluar dari jalur Begitu saja Masya Allah Ini tentu Mengagetkan kami Kalau ada semacam itu Kasusnya Kita akan cek Dan kita akan Lakukan rukia Untuk jalan tol cipali Bismillah Berupa apa kamu? Kamu yang paling kuat disana? Ada berapa Di sepanjang jalan tol cipali itu? Itu perkampungan Perkampungan jin? Di KM berapa? Yang sering terjadi kecelakaan Yang sering terjadi kecelakaan itu Perkampungan atau kerajaan jin? Perkampungan banyak jin itu Perkampungan banyak jin? Bahkan ada Bekas makam juga disana ya? Salah dibakai jalan itu Oh salah dibakai jalan gitu Bagaimana kalau kamu Ada berapa Yang merupakan anak buah kamu? Banyak kampung Banyak kampung? Terpisah-pisah? Aku bukan pimpinan Kamu bukan pimpinan? Kamu punya pimpinan berarti? Ya sudah Saya butuh pimpinan kamu Kamu Tunggu Baik Kamu pimpinannya? Kenapa? Tunggu Tunggu Kamu pimpinannya? Pimpinan yang paling kuat Dari sekian perkampungan Atau hanya satu perkampungan? Berapa? Berapa perkampungan? Oh di bawah kuasaanmu? Ya ya baik jadi disana sering terjadi kecelakaan itu kalian membuat lalai driver ada campur tangan kalian gitu ya di sana ada perkampungan perkampungan bukan bukan minta tumbal bukan ya ada juga yang buang-buang ada yang buang-buang kayak pesugian gitu jadi ada perkampungan di sana ya yang membuat kalian akhirnya marah seolah-olah marah gitu kenapa marah sama marah sama pengguna jalan terganggu begitu ada jin-jin pendatang juga ada jin pendatang juga disana dipergambungan itu yang ditanam juga ada ada berapa kira-kira berapa ratus banyak sekali kamu ini berarti membawai berapa perkampungan banyak perkampungan ada lebih kuat dari kamu pimpinan tertinggi jadi kamu disegani oleh yang lain ya Iya oke baik Bagaimana kalau kalian akan dipindahkan dan diijrohkan diberikan tempat yang lebih bagus lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau apa tidak coba dulu dengarkan tawaran saya coba kamu lihat itu lihat sana coba lihat ya kamu lihat sesuatu di sana ya itu kerajaan cukup besar kamu mau tinggal di sana dengan syarat itu kosongkan itu ya jin-jin yang di sana ajak semua ke sana mau tawarkan kepada mereka coba kenapa yang kiriman dah bisa ngajak ya sudah nanti saya panggil sendiri dah yang anak-anak buahmu berapa masyarakatmu berapa ribuan ribuan panggil semua mereka ajak hijau ke sini yang pendatang baru juga yang bukan kiriman ajak juga mereka aku nggak bisa ngajak yang kiriman oh yang kiriman nggak bisa ya kalau yang pendatang diajak sudah mau mereka ya baik ayo jin-jin kalian diijrohkan oleh Allah diberikan tempat yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di anugerakan rezeki yang banyak ikuti saya minta sesuatu kepada Allah dikasih apa kamu bagus sekali yang lain dikasih semua oleh Allah baik senang sekali mereka sudah silakan kamu hijau ke sana ya sudah ucapkan salam kepada kami Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ayo yang jin-jin yang berupa jin-jin yang masih tersisa di sana yang dari perjanjian kamu dari apa kamu yang disuruh ya ada berapa banyak yang disuruh ada ratusan ada yang paling kuat di sana ada yang paling kuat ya saya panggil dia yang paling kuat Allah subhani izinkan ya Allah hantarkan yang paling kuat itu ya Allah kamu yang paling kuat ada berapa kamu juga bikin masalah disana ya minta tumbar kamu lakukan banyak hal disana ya kerusakan-kerusakan perkampuan itu sudah kosong sekarang mereka dijelokkan ke tempat yang lebih baik lagi mau kamu ikuti dia mereka kenapa gak bisa ya sudah dibantu oleh Allah apa namanya oleh Allah dibebaskan ya dibebaskan oleh Allah Bismillah sudah putus? Alhamdulillah sudah anak buahmu sudah kesini semua? ya putus semua mereka? ya Alhamdulillah baik kalian mau bersama dengan perkampuan itu yang diberikan kerajaan baru? mau gabung sana ya semuanya sahadat kerana Allah Bismillah asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya minta sesuatu kepada Allah dikasih apa yang lain-lain dikasih apa? macam-macam ya bagus sekali baik semuanya dikasih oleh Allah ya ya tau tugas kalian ya? diperintahkan oleh Allah untuk di jalan Allah ya ya sudah baik kalian hijrah ya sebentar itu rumah-rumah yang kalian apa namanya? masih ada perkampuan masih ada ya? saya hajurkan ya Bismillah fa'atallahu bunyanahu minal qa'idi fakhir alihimu sakfu min fauqihim wa atahumul adabu min hayzul la yash'urun fa'atallahu bunyanahu minal qa'idi fakhir alihimu sakfu min fauqihim wa atahumul adabu min hayzul la yash'urun ya itu jalan itu bagaimana suasananya itu? gelap atau bagaimana? gelap gelap ya? berkabut atau bagaimana? ya gelap ya ya sudah Bismillah ya Allah terangi sepanjang jalan tol cipali Bismillah Allah nur samawati Allah nur samawati Allah nur samawati Allah nur samawati Allah wali 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 sekarang terang ya sudah baik kalian hijrah ya yuk ucapkan salam kepada kami wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami telah melakukan ruqyah syariah metode jin catching terhadap jin-jin yang berpenghuni atau banyak melakukan kerusakan di seputaran jalan tol cipali mudah-mudahan tetap waspada juga di jalan dan tetap berhati-hati kalau bisa banyak berdoa dan berzikir juga di dalam perjalanan dan alangkah lebih sempurna lagi apabila berwuduk juga atau memiliki wuduk saat berkendara kemudian kita semua dalam penjagaan Allah dan selamat sampai tujuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah guys sampai disini dulu perjumpaan kita tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat yaitu asyadu ala ilaha ilaullah wa asyadu ana muhammadan abduhu wa rasuluhu masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan seperti bayi yang baru lahir semoga bermanfaat mari kita tutup dengan doa kafara majelis agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah ta'ala subhanaka Allahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiru kawa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati